Halo semuanya, balik lagi sama aku Faradita Sesuai dengan judulnya, aku akan membahas sebuah produk skincare Yang kemarin itu sempet viral dan booming banget Apalagi kalau bukan Scarlet Serum Sekarang, Scarlet juga mengeluarkan produk baru dalam bentuk serum Yang terdiri dari dua varian, yaitu Acne Serum yang warna ungu Lalu ada Brightly Ever After Serum yang warna pink Sebelumnya aku udah pake produk ini sekitar dua mingguan Tapi gak aku pake barengan Kita akan membahas mulai dari packagingnya Produk ini sampai ke tangan aku dengan sangat aman Gak cuman hanya diplastikin sama bubble wrap Tapi di luar kotaknya ini juga diplastikin gitu Terus, di dalamnya lagi Aku sengaja simpen ini supaya bisa kasih liat kalian Di dalamnya itu ada penyangga plastiknya kayak gini Jadi serumnya itu ditaruh di dalam sini Supaya di waktu pengiriman pun produknya tetap aman Lalu untuk botolnya Kemasannya mini, 15 mili Ada pipetnya warna putih Badannya ini slim Saya mau dibawa travelling juga Dislip-slipin ini pasti bisa banget Yang aku suka material dari botolnya Dia tuh gak kayak botol kaca murahan gitu loh Kayak dove yang dipegang itu lembut gitu Suka aja liatnya Dan yang pasti produk ini sudah terdaftar di BPOM juga Mereka punya dua serum Yang warnanya berbeda Kalau ungu ini untuk yang mukanya berjerawat Kalau misalnya yang pink Ini untuk kalian yang punya noda-noda di wajah atau bekas jerawat Untuk tekstur dari serum ini sendiri Keduanya itu berbeda Kalau yang pink Yang Bradley Ever After Serum ini Dia lebih agak kental gitu Dan berwarna putih Eh bukan putih sih Kayak putih keping-pingan Sedangkan yang ungu Agneen Serum ini Dia teksturnya itu Lebih cair daripada si yang warna pink Serum ini sama sekali tidak mengandung fragrance Yang artinya aromanya itu murni dari kandungan bahan aktif yang ada di dalamnya Menurut aku sendiri aromanya itu gak mengganggu Apalagi aromanya itu akan hilang setelah 2-3 menit setelah di apply Jadi serum yang pertama aku gunakan itu adalah yang pink ini Bradley Ever After Serum Karena kebetulan aku belum ada jerawat Jadi aku lebih fokusin ke mencerahkan Karena kedua produk ini dianjurkan untuk tidak dipakai berbarengan Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian Jadi kulit kalian lagi masalahnya apa nih Kalau misalnya lagi jerawat Pakai yang acne serum yang warna ungu Kalau misalnya gak ada jerawat Tapi pengen mencerahkan dan menghilangkan mukas jerawatnya aja Kalian pakai yang pink Aku udah pakai sekitar 2 minggu kurang Dan kalian bisa lihat disini Before sama afternya Aku gak nyangka hasilnya bakalan terlihat dalam waktu lumayan cepat menurut aku Bisa dilihat dari fotonya sendiri Warna dari kulit muka aku lebih cerah satu tingkat daripada sebelumnya Dan yang paling aku senang adalah saat aku pakai ini Aku gak melewati masa purging atau breakout sama sekali Kalau boleh jujur muka aku tuh udah banyak masalah ya Jadi tuh aku gak mau nyoba skincare Tapi harus nambah masa lagi Dengan ngelewati purging lah Breakout lah Dan untungnya ini sama sekali gak bikin aku breakout Dan gak ada gitu Yaudah Terima aja gitu Kulit aku menerima ini dengan baik Dan aku seneng banget Bagi aku sendiri Skincare itu kalau udah gak bikin purging dan breakout Yaudah deh Welcome to my club Di dalam Bradley Ever After Serum ini Terkandung bahan-bahan aktif yang sudah tertulis di botolnya ini juga Yaitu ada glutathione Ada vitamin C Ada pythal whitening Ada niacinamide Dan ada lavender water Nah lavender water ini yang belum aku pernah denger ada di dalam skincare Dia bisa berfungsi untuk melawan penyebab jerawat Lalu juga meredakan peradangan di kulit Kalau misalnya kulit kalian merah-merah gitu Sebagai detoksifikasi kulit Bisa untuk menghaluskan kulit Dan juga meningkatkan sirkulasi darah Lalu ada pythal whitening Kita sendiri tahu Itu adalah bahan aktif yang sangat ampuh untuk mencerahkan kulit Yang pastinya aman dan gak bikin iritasi Lalu niacinamide Itu adalah kandungan yang juga sudah terkenal banget Bisa melembabkan kulit Bisa menyamarkan noda hitam Bisa menyamarkan bekas jerawat Dan bisa mencegah kanker kulit melanoma Aku baru tahu itu Lalu bahan aktif selanjutnya ada Glutathione Ini adalah bahan andalan dari skaret Berguna untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit Hal dari radikal bebas Membuat kulit terlihat lebih sehat dan glowing Lalu ada kandungan vitamin C Yang bagus untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat Kandungan yang di dalam serum Brightly Ever After ini Menurut aku sudah lengkap Sesuai dengan kebutuhan Tujuan aku untuk mencerahkan kulit Nah, cara pemakaiannya sendiri Aku biasanya pakai setelah tahapan toner Setelah cuci muka, pakai sabun Lalu aku pakai toner Lalu aku pakai ini Karena untuk pemakaian serum Serum apapun ya Itu memang dianjurkan untuk pakai toner dulu sebelumnya ya Supaya kandungan-kandungan di dalam serum ini Bisa bekerja lebih maksimal Setelah sekitar semingguan aku pakai ini Tiba-tiba aku dapet jerawat Yang ternyata itu jerawat hormonal Dapet bulanan cewek gitu kan Samping hidung disini Nggak aku foto Karena aku pikir itu udah biasa Kayak gitu Aku biasa dapet jerawat setiap kali mau dapet Dan itu pasti di pipi Dua malahan Tapi kemarin itu cuma satu disini Dan bentuknya itu beda Daripada jerawat yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu kayak merah Kayak jerawat pada umumnya gitu ya Nah kalau jerawat kemarin itu Kecil, nggak merah Cuman kayak beruntusan Tapi nggak sekecil beruntusan ya gitu Kalian ngerti nggak sih? Semoga kalian ngerti Jadi karena aku merasa itu adalah jerawat Aku ganti serum dari yang pink Ke yang khusus untuk jerawat Yaitu yang ungu Aknin serum Aku makanya sama Seperti yang pink Tahapannya setelah toner Aku makanya ini Pertama itu pagi Lalu dilanjut ke malamnya Besok paginya Jerawat disini udah hilang dong Kemana hilangnya? Aku nggak ngerti Kayak mau numbuh tapi nggak jadi Oh deh Udah minder Ada ini duluan nih Nah di dalam Aknin serum ini Juga terdapat banyak kandungan aktifnya Seperti tea tree water Plastic acid juga Nitraminsia nya juga Jeju centra asiatica nya juga Ada Liquid rice extract Kita bahas satu-satu Kandungan di dalamnya Yang pertama tea tree water Tea tree water itu Terkenal banget Bisa mengatasi jerawat Selain itu Juga bisa melawan bakteri Penyebab jerawat Jadi jerawatnya belum muncul Penyebabnya kita Kupas duluan Juga bisa melembabkan kulit Mengurangi minyak di wajah Mengurangi beruntusan Nah itu dia Selanjutnya Kandungan jeju centra asiatica Itu membantu untuk melembabkan kulit Mengurangi peradangan Menjaga kelembaban kulit Dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit Lalu selanjutnya vitamin C Seperti yang ada di serum Bradley Ever After Untuk membantu mencerahkan Menghilangkan flag dan bekas jerawat Kandungan selanjutnya itu adalah Salicylic acid Itu bisa membantu Mengurangi peradangan pada jerawat yang sedang muncul Juga bisa mengangkat kotoran Yang menyumbat pori Yang kemudian bisa menjadi penyebab komedo Yang terakhir itu Liquorize extract Kandungan itu kaya akan vitamin dan mineral Untuk menutrisi kulit Melindungi kulit dari paparan sinar matahari Mengatasi jerawat dan kulit kemerahan Jadi kalau boleh jujur Aku nyesel banget Kenapa baru coba serum dari skaret sekarang Kenapa gak dari dulu aja Aku harus trial and error dulu Tapi gak apa-apa Itu adalah perjalanan untuk mendapatkan skincare yang cocok Kabar lainnya lagi adalah Harga dari skaret serum ini Cuma Rp75.000 persatuannya Jadi buat kalian yang pengen nyoba Aku bakal taruh link ordernya di description box ya Oke sepertinya sudah semua yang aku bahas Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, share ke teman kalian Dan aktifin bell notifikasi Supaya kalian bisa dapat pemberitahuan dari video aku Sampai ketemu di review selanjutnya Terima kasih sudah menonton